Intro Jumpa lagi dengan saya Abdul Kuhar di Newsmaker Medcom.id Cerdas dan Bernas Sobat Medcom, saya akan mewawancarai Profesor Yusril Ihza Mahendra Pakar Hukum Tentanggara Terkait dengan pembatasan sosial bersekala besar Apa PSBB itu? Lalu bagaimana efektivitasnya? Bila dibandingkan dengan karantina wilayah atau aturan-aturan yang lain Mengapa pemerintah memilih PSBB? Dan mengapa Prof Yusril mendorong pemerintah untuk segera mengevaluasi pelaksanaan PSBB? Ikuti pembicaraan selengkapnya melalui video conference saya dengan Profesor Dr. Yusril Ihza Mahendra Halo Prof, Assalamualaikum Prof Assalamualaikum, apa kabar? Kita terpaksa tidak bisa bertemu secara langsung ini Tapi kita bisa bertemu secara virtual Teknologi sudah sangat membantu kita untuk berkomunikasi Ini adalah kali ketiga kalau tidak salah Saya mewawancarai Profesor Yusril Ihza Mahendra untuk program Newsmaker ini Sampai saat ini viewers untuk Profesor Yusril belum ada yang mengalahkan Habis itu banyak yang nonton habis itu dicacimaki Tapi kalau untuk kali ini mudah-mudahan tidak Karena kita berbicara sesuatu yang sangat penting, sangat relevan Hari ini kan Jawa Barat memulai pembatasan sosial berskala besar Sementara DKI sudah berlangsung hampir satu pekan Nah pandangan Prof Yusril soal PSBB ini sendiri bagaimana Prof? Ya PSBB ini sudah diputuskan oleh pemerintah Jadi kita tidak punya alasan apapun untuk tidak mendukungnya Artinya apa yang sudah diputuskan itu Ya di tengah segala kekurangan dan kelebihannya ya kita jalankan Tapi saya selalu mengingatkan bahwa kita berpacu dengan waktu PSBB ini kan punya, disambil punya kekuatan, punya kelemahan-kelemahan juga Apa ya? Kelemahannya itu antara lain karena memang dia tidak bisa dipaksa orang Supaya mematuhi PSBB itu Kecuali diterapkan kantina wilayah itu polisi bisa bertindak Bisa menggunakan norma-norma hukum dan bisa memaksa orang Kenapa PSBB tidak bisa? Ya undang-undangnya tidak mengatur hal itu Itu dia masalahnya Jadi memang kelemahannya ada pada undang-undangnya Jadi sekarang ini kan pakai maklumat Kapolri Memang maklumat itu ya ada alasan juga Tapi tidak bersandar kepada PSBB Jadi dalam situasi tertentu Ya untuk menjaga keamanan dan ketertiban Masyarakat maka polisi dengan kewenangan yang arpananya Dia dapat bertindak Jadi dasarnya itu Itu saja Kalau aturan yang wisanya begini Bisa dipidana maksimal 1 tahun atau denda 100 juta Apakah itu bukan sanksi yang bisa membuat Saya coba pelajari pasal itu ya Itu kan mengacu pada pasal 91 Dari undang-undang kekarantinaan wilayah Dan itu pasal 91 itu merujuk ke pasal 9 Pasal 9 itu mengatur tentang karantina Jadi bukan mengatur tentang PSBB Nah PSBB itu sendiri memang diatur Di dalam menaunannya pasal 54 Dan seterusnya itu khusus mengatur PSBB Tapi PSBB itu tidak dicantumkan pidananya Di pasal penutup pasal 91 itu Sebenarnya sangat sumir Mengatakan siapa yang menghalang-halangi Pelaksanaan karantinaan kesehatan Ini dapat dipidana demikian PSBB kan bukan karantina Bukan karantina Jadi PSBB tidak bisa digenakan pasal 91 itu Kalau coba-coba sih bisa saja Cuma nanti kalau dibawa ke pengadilan Kan bisa dimentahkan di persidangan Keliru dalam menerapkan hukum Jadi saya ingin bahwa sebenarnya Ada kesadaran dari masyarakat Sangsi itu kan hanyalah penguat saja Supaya norma itu dipatuhi oleh masyarakat Kalau ada kesadaran orang yang tinggi sekali Tidak ada sangsi pun orang tidak melanggarnya Jadi dalam masyarakat kita kan ada norma-norma agama Norma-norma moral Akhlak begitu Yang tidak ada yang menangkap Tapi orang kan sadar sendiri Tidak mau melanggarnya Mudah-mudahan dalam hal PSBB ini Kita semua mentaati Apa yang sudah dilaksanakan Oleh pemerintah Di Jakarta dan Jawa Barat Sekarang ini PSBB sudah diperlakukan Tapi saya dari awal sudah mengatakan Ketika diterapkan PSBB Pemerintah Harus mengevaluasi segera Dan saya lihat apa yang saya omongkan itu Dikutip oleh Pak Luhut Anjaitan ya Pemerintah segera melakukan evaluasi Sebab PSBB ini kan Seperti saya bilang tadi Ada kelemahan-kelemahan Kalau sudah diterapkan Katakanlah dalam jangka waktu Dua minggu Empat minggu, satu bulan PSBB ini mampu tidak mengurangi Atau menekan pertumbuhan Mereka yang terinfeksi dengan COVID ini Mereka yang meninggal dan seterusnya Kalau ternyata gagal Kan pemerintah harus Meninggalkan COVID Dan harus mencari sesuatu yang baru Ya sesuatu yang baru itu hanya Undang-undang yang menyediakan itu Ke karantina wilayah Aku beri buat Walaupun memang pemerintah sekarang ini Kita sadari sangat kurat sekali Melaksanakan karantina wilayah itu Karena konsepensinya luar biasa Pemerintah harus menanggung Suplai makanan Bahkan binatang ternak pun Harus disediakan makanan juga Oleh pemerintah pusat Bukan oleh pemerintah daerah Dan kita lihat pengalaman Pengalaman di India Pengalaman di Filipina Itu Kita lihat bahwa terjadi Apa namanya Kerisuhan Kerisuhan Bahkan terjadi perampokan Karena kekurangan bahan makanan Tapi kita sekarang pun juga Diambang kekhawatiran Hal itu juga terjadi ya Karena memang Mungkin suplai bahan makanan Masih ada ke Jakarta, Jawa Barat Apalagi ya Daerah pertanian Sayur banyak Beras ada Segala macam Tapi persoalannya adalah Mereka yang Bekerja sebagai buruh harian Baik itu buruh tani Maupun buruh di perkotaan Dengan berhak Besar-besaran sekarang Mereka gak punya Ya katakanlah Tukang bangunan Misalnya kan Kerja dari pagi Sampai sore Dikasih Misalnya upahnya 150 ribu Ya Tiga hari sekali Dibayar Begitu tidak kerja Tidak dibayar Ini sangat Sangat mengkhawatirkan Keadaan Saudara-saudara kita ini Tapi harus Dievaluasi Kalau misalnya PSBB Tidak mampu Membentung Covid ini Ya Apa perempuan Dengan melaksanakan Karakter dari wilayah Dengan segala risikonya Bahwa ekonomi itu Hancur Ya Gak bisa dihindari Itu memang Sesuatu yang Misalnya terjadi Jadi persoalannya sekarang Bagaimana kita mau Menyelamatkan jiwa Rakyat kita Jangan sampai Begitu banyak yang Mati akibat Covid ini Itu tanggung jawab Negara Melindungi At all cost gitu ya Dalam Dengan karantina wilayah Itu kan Berarti Semua daya upaya Dari anggaran pusat Diarahkan ke situ Iya betul Nah Dengan Dengan seperti itu Ya tadi Prof. Yusil mengatakan Risikonya Nanti hancur lebur Tetapi apakah Kita cukup punya Punya Anggaran Fiskal Seperti itu Untuk Demi Mengatasi ini Ya Sekarang pun kita lihat Pemerintah Merepitkan Perpu Terkait juga Dengan masalah Anggaran Perpu itu banyak sekali Yang Mengkritisinya Kelihatan sekali bahwa Sini-sini Proekunemen kita Mulai goyah Akibat Covid-19 ini Dan Kita sudah berada Di ambang krisis Sebetulnya Dan Banyak analis Mengatakan krisis sekarang Jauh lebih berat Dibandingkan dengan Krisis Tahun 1998 Tahun 1998 itu Krisis ekonomi Berdampak Krisis sosial Krisis sosial Berdampak Kepada politik Sampai hari ini Alhamdulillah Politik kita masih Stabil Masih ada Kepercayaan Kepada pemerintah Tapi ya Pemerintah juga Harus hati-hati Kalau tidak Berhasil Mengatasi Covid ini Ekonomi Amru Covid makin Berajalela Itu krisis Kepercayaan kepada Pemerintah Sesuatu yang Yang sulit Untuk dihindarkan Karena itu memang Harus hati-hati Betul mengatasi Keadaan ini Jadi Saya tahu bahwa Anggaran tidak Cukup Dan Mau tidak mau Ya pemerintah Mencari pinjaman Kesana kemari Seperti kita lihat Tahun 1998 Pada waktu itu Kita terpaksa Jadi inkubator Masuk inkubator Di bawah Apa namanya Perawatan Dalam tanda kutip Bank Dunia Dan IMF Sekarang itu Sebenarnya kita Sangat tidak suka Dengan hal ini Mudah-mudahan Pemerintah sekarang Lebih bisa mengatasi Keadaan Krisis ini Kemudian Membuat beban hutang Kita tambah Besarnya Apalagi sekarang Dengan perpu ini Surat hutang lagi Diterbitkan Bisa dibawa Dengan bunga sekian Bayar 50 tahun lagi Pemerintah Sampai ke 50 tahun Yang akan datang Itu akan Menanggung beban Dari kebijakan Yang diambil oleh Pemerintah sekarang Tetapi itu kan Mau tidak mau Harus diambil Karena menurut Prof tadi Memang yang paling efektif Adalah karantina wilayah Dibandingkan dengan PSBB Iya Iya Semua itu memang Pilihan-pilihan Dan kita sudah memilih PSBB Karena itu Saya kalau pemerintah Sudah memutuskan sesuatu Saya sudah tidak mau Mempertikaikan lagi Karena itu sudah Keputusan Kalau sudah keputusan Ya sudah Kita laksanakan Saya keputusan itu Tapi memang Ada risikonya Risikonya itu Risiko gagal Kalau gagal Terpaksa Harus PSBB Nah kalau kita lihat Harus Karantina wilayah Kalau kita lihat Malaysia misalnya Dan Filipina Itu Mengambil langkah drastis Mereka Lakukan Karantina wilayah Lockdown Istilahnya Tapi memang Malaysia Lumayan Apa namanya Uangnya cukup banyak Ya Dan bisa Men-support Pergiatannya Juga bisa memberi makan Kepada Orang miskin Dan juga kelas menengah Pun dikasih uang juga Entah Malaysia Kita kan Beban kita Sangat berat Tapi Malaysia juga Sangat khawatir Kalau Lockdown yang sekarang Dilaksanakan gagal Ya itu mungkin Mereka akan masuk Ke pandemi Jadi dua Dan itu akan Sangat besar sekali Dan karena itu Mereka juga Pull Supaya tidak Melangkah Ke Apa namanya Jadi dua itu Filipina masih agak Kalah kabut Sampai sekarang Dan kita masih Tanda tanya besar Apakah kita mampu Mengatasi ini Dengan PSBB Kalau sekiranya mampu Ya sekurah Alhamdulillah Tinggal kita Membenahi ekonominya Sesudah krisis ini Nanti PSBB itu sebetulnya Berarti Pola sebetulnya Seperti apa Prof Kalau Misalnya Masih sumir Sebetulnya Yang jelas dari PSBB Apa berarti Sebenarnya PSBB ini Tidak terlalu Banyak berbeda Dengan apa yang Sudah dilaksanakan Oleh beberapa Pemerintah daerah Sebelum Pemberlakuan PSBB itu Bahkan ada Beberapa Pemerintah daerah Yang sudah Mengambil langkah Lebih jauh Daripada PSBB Kalau PSBB ini Kan kalau Menurut Undang-undangnya Hanya Hanya tiga hal Yaitu Peliburan sekolah Dan Kerja Kemudian Pelarangan Pertemuan Apa Berkumpul di Tempat-tempat umum Dan yang ketiga Kemudian Apa namanya Pembatasan Kegiatan Ibadah Sebenarnya Itu sudah lama Dijalankan Dan tidak begitu Membuah hasil Yang Mengembirakan Cuman sekarang ini Pembatasan Dalam skala Yang lebih besar Jadinya Mobilitas orang Dari satu tempat Kepada tempat Yang lain Ditanai dengan Anggutan umum Yang pengurangan Anggutan umum Pengurangan Dan lain-lain Masalah mudik Dan lain-lain Tapi kalau Memang mau dilakukan Pembatasan sosial Yang lebih besar Seperti itu Memang harus ada Law enforcement Law enforcement Dari pihak Kepulisian Kalau dibantu Oleh TNI Walaupun Tidak Bisa Menjatuhkan Saksi pidana Tapi Tidak Mendorong Orang Supaya Mematuhi PSBB ini Sehingga Dengan orang Tidak banyak Berkumpul Tidak Terjadi Mobilitas Tidak Tidak Banyak Dan orang Tinggal di rumah Masing-masing Walaupun Hanya Tengah Dua minggu Atau Empat Minggu Kemudian Kita lihat Hasilnya Mudah-mudahan Dengan itu COVID-19 ini Menurun secara drastis Dan Memberikan harapan Kepada kita Semua Nah Kalau tidak Ada Tidak ada Sangsi pidana Tidak ada Sangsi ini Law enforcement Seperti apa Yang harus dilakukan Misalnya Polisi sih bisa saja Seperti yang saya bilang tadi Kan sudah mengeluarkan Maklumat Polisi bisa saja Menertibkan orang Jaga di mana-mana Kalau kamu jangan keluar Bukarin orang Bisa saja Apa namanya Juga mengacu Pada undang-undang Tentang wabah penyakit Sebenarnya Bukan undang-undang Karantina Wilayah ini Di situ ada Pasal-pasal Yang memberikan Keenangan kepada Polisi Untuk melakukan itu Jadi Target kita kan Sebenarnya Bukan juga Mau nangkapin Mau ngukumin orang Orang Dikeluarin Kau udah pada Divebasin Kau sekarang Menangkapin orang Dimasukin lagi Jadi Istilahnya itu Gimana kita Memaksa orang Atau menakuti orang Supaya Tidak melanggar PSBB ini Karena ada yang bilang Bahwa di Indonesia ini Daripada Ngerahkan polisi Lebih baik ngerahin pocong Banyak-banyak Katanya Kalau siang Nggak tahu Ngerahin pocong Sementara kan Malam itu Sudah dibatasi Persoalannya kan Begini Prof Kita sekarang Bicara juga Tentang Kepres terakhir Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Bencana nasional Pelaksanaan PSBB Kemudian Kaitan dengan bencana Ini kan kita Melihat bahwa Koordinasi Orkestasi Koordinasi Di pemerintahan Ini kan Tidak sama Antara satu Dan yang lainnya Kita lihat saja Misalnya soal Ojek online Disitu kan ketika PSBB Di beberapa daerah Diberlakukan Kementerian Kesehatan Minta agar Ojek online Tidak boleh Narik penumpang Hanya boleh Barang dan Makanan Sementara Kementerian Perhubungan Atau Menteri Perhubungan Atin Trim Menyatakan Masih membolehkan Itu Ini sebetulnya Bagaimana Aturan-aturan Seperti ini Yang Prof Yusri kan Pernah punya Pengalaman Di Pemerintahan Siapa Sebetulnya Yang paling Pas Untuk Menegakkan Ini Supaya Menjadi Satu Direction Memang sih Kalau Bicara Idealnya Saya Waktu Akhir Februari Saya Mengatakan Begini Saya Mempelajari Tiga Undang-undang Undang-undang Wabah Penyakit Undang-undang Kesehatan Undang-undang Karantina Kesehatan Memang Tiga-tiganya Itu Punya Lubang-lubang Sendiri Presis Ketika Kita Menghadapi Persiwa Bom Bali Pada Tahun 2002 Bom Tiba-tiba Meledak Dan Kita Jadi Sorotan Dunia Kita Disalahkan Oleh Dunia Internasional Ratusan Orang Mati Ya Waktu Itu Kita Kumpul Di Bali Kumpul Di Bali Gimana Kita Ngatasi Kita Hanya Punya KUHP Punya Undang-undang Tentang Senjata Api Sangat Tidak Memadai Untuk Menghadapi Kejahatan Baru Yang Namanya Terorisme Beda Sama Sekali KUHP Tidak Ngatur Masalah Ini Undang-undang Senjata Api Tidak Waktu Itu Di-amendemen Hanya Satu Pasal Dengan Dikeluarkan Itu Kita Bertindak Cepat Sekali Bisa Menyadap Bisa Segala Macam Dan Hanya Dalam Waktu Beberapa Hari Pelaku-pelaku Bumbali Dapat Kita Rimpus Dan Kepercayaan Internasional Itu Pulih Kembali Hanya Dalam Waktu Yang Singkat Nah Waktu Itu Kan Saya Menyarankan Sebaiknya Pemerintah Keluarkan Perku Itu Yang Komprehensif Mengatasi Soal COVID Ini Tidak Hanya Dari Aspek Kesehatan Dan Pencegahan Makin Mulasnya Wabah Tapi Juga Bagaimana Langkah Ekonomi Kita Mengatasi Ini Bagaimana Atraktif Sosial Kita Mengatasi Soal Ini Termasuk Juga Misalnya Harus Juga Bicara Pelkada Pelkada Ini Bagaimana Itu Semua Jadi Agak Komprehensif Jadi Memang Satu Perku Yang Dikeluarkan Untuk Menghadapi Situasi Yang Spesifik Seperti Ini Sangat Prensip Dan Memberikan Keunangan Yang Boleh Dikatakan Ya Mau Enggak Mau Agak Sedikit Luar Biasa Tapi Hanya Untuk Sementara Waktu COVID Selesai Selesai Perpu Ini Menggantikan Aturan Yang Mana Bukan Menggantikan Aturan Yang Mana Artinya Membuat Sesuatu Yang Baru Sesuatu Yang Baru Dan Bisa Menyampingkan Apa Yang Ada Di Dalam Tiga Undang Undang Kesehatan Wabah Penyakit Dan Parintidak Kesehatan Kemarin Kan Mau Diambil Sesuatu Yang Saya Kritik Pada Waktu Itu Yalah Mau Diambil PSBB Terus Menerapkan Darurasi Pil Sesuatu Yang Sebenarnya Tidak Nyambung Situasinya Sangat Berbeda Darurasi Pil Lebih Cocok Kalau Ada Kerusuhan Dan Ada Pemberontakan Bisa Lebih Tepat Diterapkan Tapi Sekarang Ini Tidak Bisa Karena Memang Sifatnya Berbeda Sama Sekali Nah Kelihatannya Kan Yang Kita Lakukan Sekarang Sangat Parsial PSBB Itu Sangat Parsial Kemudian Peraturannya Itu Baik Undang Tentang Kekarantinaan Wilayah Apalagi PP Itu Banyak Sekali Lombang Pengaturannya Jadi Dikatakan Harus Melakukan Koordinasi Kayak Apa Koordinasinya Kan Jelas Dalam Dan Keunangannya Ada Memberikan PSBB Itu kan Keunangannya Menteri Kesehatan Perbintaan Dari Daerah Ada Tau lah Menteri Kesehatan Itu kan Menteri Yang Sangat Teknis Untuk Dia punya Mengkoordinasi Yang lain Itu Dari Segi Bidang Tugasnya Itu Juga Gak Bisa Dan Dari Segi Kemampuannya Itu Juga Gak Bisa Pasti Gak Bisa Baik Kapasiti Maupun Baik Kompetensi Maksudnya Iya Gak Bisa Wibawanya Juga Kurang Kesehatan Mengatur Gubernur Gitu Ya Kesannya Jadi Mungkin Sebenarnya Kalau Dengan Perpu Bisa Langsung Komando Di Tangan Presiden Presiden Melunjuk Apa Namanya Satu Tim Dipimpin Setidak Tidak Menko Baik Itu Salah Menko Yang Kemudian Bisa Mengambil Satu Kebijakan Yang Komprehensif Atas Persoalan Ini Kalau Cara Itu Yang Ditempuh Perangkali Kadaannya Tidak Seperti Sekarang Cuman Waktu Itu Kita Terlalu Menganggap Ini Sepele Enggap Mungkin Sampai Hari Ini Kita Tidak Ada Covid Tidak Ada Kali Sehari Akhirnya Karena Seperti Itu Begitu Kejadian Awal Maret Diumumkan Dua Orang Terkena Dalam Waktu Berapa Minggu Sudah Ribuan Orang Saya Merasa Sedih Dalam Berapa Hari Ini Banyak Kawan Kawan Yang Meninggal Karena Covid Ini Kawan Kawan Pilot Dokter Sedih Dosen Saya Kehilangan Lebih 20 Orang Sahabat Kawan Jadi Ini Ini Kan Betul Betul Nah Tadi Dengan Penerapan Kepres Tentang Bencana Nasional Bukankah Itu Berarti Juga Memberikan Kekuatan Komando Kepada Gugus Tugas Ya Sebenarnya Kalau Kepres Hanya Menyatakan Apa Namanya Bencana Nasional Itu Hanya Political Statement Saja Ya Jadi Apa Namanya Tapi Apa Langkah Yang Diambil Bencana Nasional Langkah Yang Diambil SBB Itu kan Yang Terjadi Sekarang Nah Kita Lihat Misalnya Dulu Waktu Terjadi Tsunami Di Aceh Tahun Desember Tahun 2004 Waktu itu Waktu Itu Pak SBB Pak Yusuf Kala Pimpinan Saya Menceng Snek Pada Waktu Itu Jadi Begitu Terjadi Pagi-pagi Saya Mengumumkan Istana Karena Ingat saya Waktu itu Pak SBB Tidak ada Pak Yusuf Kala Juga Tidak ada Tinggal Saya Ada Sendiri Istana Itu Jaga Gawang Yang Mengumumkan Atas Perintah Dari Presiden Keadaan Darurat Dan Waktu itu Yang saya Perintahkan Apa Menaikan Bendera Setengah Tiang Suruh Indonesia Supaya Rakyat Sadar Kita Ada Sedang Bencana Biasanya Bendera Setengah Tiang Kalau Ada Meninggal Tapi Setidak-tidaknya Bendera Dikibarkan Setengah Tiang Seluruh Wilayah Indonesia Menyadarkan Orang Ada Sesuatu Yang Terjadi Meskipun Simbolik COVID-19 Ini Tidak Ada Sama Kalau Orang Suruh Pasang Bendera Setengah Tiang Sampai Kampung Kampung Ada Situasi Apa Ada Selesaian Jadi Awareness Masyarakat Itu Perlu Dibangun Sudah Itu Ada Langkah Konkret Dibentuk Tim Untuk Menangani Tsunami Di Aceh Sekarang Ini Sesudah Dinyatakan Darurat Kesehatan Atas Apa Yang Kita Bentuk Yang Kita Bentuk Yang Kita Lakukan Adalah PSBB Nah Seperti Kita Paham PSBB Dengan Segala Kekuatan Dan Kelemahannya Mau Tidak Mau Yang Saya Katakan Sudah Harus Kita Evaluasi Ini Sudah Lebih Seminggu PSBB Lihat Gimana Nanti Setelah Jakarta 6 hari 5 hari Diumumkan Jawa Barat Baru Berapa Hari Mudah-mudahan Hasilnya Baik Kalau Hasilnya Baik Berarti Kita Tidak Perlu Meningkat Ke Karantina Wilayah Enggak Enggak Perlu Dengan Segala Konsekuensinya Tadi Prof. Yusru Mengatakan Bencana Nasional Semacam Statement Bukankah Misalnya Dengan Ini Dinyatakan Bencana Nasional Ada Implikasi Implikasi Lanjutannya Misalnya Penanganannya Menjadi Lebih Luasa Institusi Institusi Lain Bisa Melakukan Kebijakan Kebijakan Dalam Konteks Bencana Nasional Atau Kedaruratan Tidak Seperti Sekarang Yang Masih Takut-takut Apakah Tidak Bisa Seperti Itu Bestinya Di Blow up Di Blow up Seperti Itu Jadi Kadang-kadang Aparat Kita Ini Sangat Khawatir Nanti Menggunakan Anggaran Terus Perisah BPK Perisah KPK Saya Sendiri Punya Pengalaman Seperti Itu Pada Waktu Terjadi Kerusuhan Di Ambon Tahun 2000 Pada Waktu Itu Bayangkan Ketika Rusuh Itu Tentara Turun Orang Di Jalan Ditangkapin 300 Masukin Ke Penjara Masukin Penjara Polisinya Pulang Tentara Pulang Kalau Sudah Sore Orang Harus Dikasih Makan Kasih Makan Tidak 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 Menteri Kehakiman Kasih Makan Orang Tahanan Dimana Kita Tiba-tiba Harus Kasih Makan Orang Beratus Ratus Orang Tiba-tiba Begitu Saya Perintahkan Ke Kanwil Kehakiman Di Maluku Pakai Itu Uang Untuk Rehabilitasi Pengadilan Pakai Orang Orang Dikasih Makan Kalau Tidak Dikasih Makan Orang Mati Kita Melanggar HAM Begitu Krisis Itu Selesai Saya Diperisah Oleh BPK Saya Melakukan Penyalahgunaan Anggaran Jadi Saya Bilang Anda Ini Seperti Berpikir Di Ruang Hampa Kami Menghadapi Kenyataan Konkret Di Lapangan Saya Tidak Pilihan Saya Harus Switch Anggaran Ini Waktu Itu Aturan Tidak Kompleks Tapi Akhirnya Saya Bisa Mempertahankan Apa Namanya Keputusan Saya Itu Walaupun Di Koran Koran Sudah Dikulis Melakukan Penyimpangan Imej Orang Kalau Saya Bila Melakukan Penyimpangan Pasti Korupsi Kita Korupsi Apa Melihat Orang Rusuh Di Ambon Serem Gak Begitu Bagaimana Kita Terpikir Memaling Segala Macam Tapi Hal Hal Sebetul Bisa Terjadi Jadi Banyak Pejabat Pejabat Kita Saya Memaklumi Sebenarnya Itu Khuatir Khuatir Mengambil Keputusan Khuatir Melakukan Tindakan Apalagi Menggunakan Uang Khuatir Nanti Di Perisah Jaksa Perisah Polisi Perisah KPK Nah Merepotkan Mereka Semua Jadi Saya Kira Memang Harus Ada Ketegasan Dari Presiden Dan Bila Mana Perlu Melakukan Pembicaraan Manggil Kapolri Jaksa Begitu Dan Kemudian Bisa Melakukan Rapat Koordinasi Dengan KPK Walaupun KPK Bukan Bawaannya Presiden Tapi Situasi Begini Nanti Orang Ini Terus Seperti Korbannya Ibu Siti Padillah Itu Beliau Mula-mula Kan Diperiksa Masalah Aceh Masalah Ketika Terjadi Bencana Di Aceh Ada Dirjennya Pak Kaya Pengasalah Namanya Ibu Siti Juga Periksa Walaupun Itu Tidak Diteruskan Tapi Masalah Lain Lagi Jadi Padahal Apa Yang Dilakukan Bu Siti Menurut Sudah Betul Orang Krisis Di Aceh Kayak Begitu Orang Meninggal 200 ribu Lebih Masa Mau Pakai Cara-cara Yang Normal Ya Tidak Mungkin Kalau Tidak Mau Harus Mengambil Satu Langkah Langkah Luar Biasa Terjadi Penyimpangan Kesana Sini Tapi Setelah Itu Diklarifikasi Penyimpangan Faktanya Sekarang Bu Siti Padillah Masih Yang pertama Itu Kan Saya Bantu Beliau Waktu itu Saya Ikut Deping Beliau Tangani Pertaranya Waktu itu Masih Pak Sutarman Kapori Bukan The Prescrim Gue gak salah Waktu itu Yang Pak Tarman Ini Gimana Urusan Bu Siti Ini Akhirnya Kita Tidak Meneruskan Yang Bu Siti Belakangan Beliau Dipanggil Oleh KPK Tapi Disini Kasus Yang Lain Kasus Masalah Pelugurung Alat Kesehatan Dan Bukan Kasus Aceh Lagi Kita Kadang-kadang Sedih Saya Melihat Siti Orang Baik Orang Sudah 70 Lebih Bekerja Sangat Sengusik Walaupun Orangnya Lucu-lucu Becanda Tapi Serius Saya Kenal Baik Dengan Berusaha Sama Di Kabinet Seperti Itu Sekarang Kalau Pejabat Nanti Saya Jadi Kayak Ibu Siti Padillah Nah Cara Mengatasinya Seperti itu Saat Ini Dengan Ditetapkan Ini Sebagai Bencana Nasional Apakah Tidak Cukup Tidak Bisa Menggaransi Ya Presiden Harus Ya Tidak Bisa Kalau Tidak Ada Koordinasi Yang Lebih Baik Artinya Kalau Yang Melakukan Penyelidikan Penyidikan Itu Polisi Sama Jaksa Kalau Itu Kan Adalah Organ Eksekutif Bawa Presiden Presiden Bisa Panggil Mereka Walaupun Itu Kewenangan Mereka Menegakkan Hukum Yang Berseran Mengundang Tentu Tapi Harus Dijelaskan Situasi Begini Bagaimana Kita Menegakkan Hukum Kalau Dengan KPK Itu Mesti Rapat Koordinasi Saja Karena KPK Bukan Bawaannya Presiden Supaya Kita Tidak Belakangan Hari Orang Orang Yang Sudah Berjuang Mati-matian Mengatasi Kadaan Yang Sulit Ini Jangan Sampai Jadi Sekarang Misalnya Masyarakat Sudah Mulai Sudah Mulai Curiga Karena Ada Kesalahan Beberapa Person Di Lingkaran Istana Taruh Misalnya Kasus Staff Khusus Yang Menyurati Para Camat Untuk Melakukan Pendampingan Penjelasan Tentang COVID-19 Dan Alat Pelindung Diri Seperti Yang Kemarin Terjadi Kemudian Staff Khusus Ini Nyelonong Saja Dia Memberikan Surat Kepada Para Camat Nah Hal-hal Semacam Ini Akhirnya Memantik Kecurigaan Jangan-jangan Tujuan Untuk Memperlakukan Ini Sebagai Bencana Nasional Ada Udang Di Balik Batu Hal-hal Semacam Ini Gimana Ya Ekses Seperti Itu Memang Sulit Untuk Dihindari Karena Banyak Sekali Orang Di Pemerintahan Ini Staff Khusus Apalagi Tidak Dibawa Kontrol Presiden Langsung Apa Namanya Dan Itu Direkrut Oleh Pak Muldoko Dan KSP Tapi Saya Yakin Kalau Ada Yang Melakukan Seperti Itu Pasti Akan Ditegur Oleh Pimpinannya Akan Ditegur Pak Muldoko Dan Saya Kira Kalau Diklarifikasi Dijelaskan Persoalannya Bisa Selesai Tapi Kalau Didiamkan Jadi Berlarut Ini Memang Bisa Dianggap Ini Ada Kepentingan Lain Memanfaatkan Birokrasi Pemerintah Yang Ada Tapi Saya Pikir Susah Dihindari Tapi Setiap Ada Hal Terjadi Harus Diselesaikan Saya Yakin Pak Muldoko Mampu Tapi Yang Penting Adalah Keberanian Dan Ketegasan Ini Keberanian Untuk Melakukan Keputusan Mana Yang Terbaik Kembali Ketadi Saran Prof Yusril Untuk Ini Kira-kira Kapan Waktu Yang Tepat Bagi Pemerintah Untuk Segera Menghasilkan Evaluasi PSBB Ini Kalau Saya sih Berdapat Paling Lama Satu Bulan Satu Bulan Sekarang Sudah 6 hari Diperlakukan Di Jakarta Katakanlah Sudah Seminggu 7 hari Masih Tiga Minggu Lagi Sebab Tidak Bisa Dibiarkan Kalau Ternyata Sebulan Tidak Mampu Menurunkan Angka Penderita COVID Ini Memang Harus Dievaluasi Dan Pak Luhut Sudah Mengatakan Pemerintah Akan Evaluasi Walaupun Beliau Tidak Mengatakan Kalau Berhasil Bagaimana Kalau Gagal Bagaimana Tapi Mengatakan Tentu Akan Dievaluasi Artinya Kan Berarti Sebetulnya Evaluasi Yang Diharapkan Oleh Disarankan Oleh Prop Yusril Adalah Menuju Kalau Nanti Memang Ini Tidak Paten Hasilnya PSBB Kalau kangkung, begitu lah. Ya, daripada nggak ada sesuatu yang diterjakan, ya, di rumah juga. Sampai ngajarin anak-anak sekolah online, begitu ya. Oh, begitu ya. Ya, karena ada anak saya masih SD, dua orang. Ya, pekerjaan-pekerjaan masih jalan juga. Ada yang menangani kasus di pengadilan. Ada ikon juga sekarang di pengadilan jarak jauh. Ada juga yang, apa namanya, membuat legal opinion, segala macam. Masih berjalan walaupun tidak sebanyak pada hari-hari biasanya. Kalau diminta oleh pemerintah gitu, sudah pernah atau belum? Usulan-usulan apa, gitu, terkait untuk mengkaji. Ya, secara informal kawan-kawan di pemerintahan, itu ada juga. Kadang-kadang baik inisiatif saya, maupun juga teman-teman itu yang nelfon saya, gimana, bos, katanya. Saya, anulah, memberikan satu pandangan, pendapat, begitu ya. Nah, kalau yang tadi disebut inisiatif, berarti memang ada kerisauan dong ya? Prof. Yusri menginisiatif. Iya. Jadi, saya menyampaikan apa yang saya tulis, apa yang saya pikirkan, juga saya sampaikan ke, kadang-kadang ke Pak yang paling banyak ke Pak Pratikno, Mensesnek, kadang-kadang ke Pak Mahfud juga saya sampaikan, Mahfud MD ya, kadang Pak Luhud juga saya WA ke beliau. Pak bos, ini begini, gitu lah. Tapi ada responnya langsung? Iya, iya. Alhamdulillah, ya. Kita komunikasi baik dengan pemerintah, siap mambut. Jadi, saya pikir kita menyadari juga bahwa pemerintah itu juga sangat sulit mengatasi keadaan ini. Kita ini kan, ya, orang di luar, ya. Jadi, kata pepatah itu, seberat-berat mata memandangkan, masih lebih berat bahwa yang memikul. Masih lebih berat orang di pemerintahan. Ya, kalau di pemerintahan kan, kalau salah dicacimaki orang. Kalau jadi pengamat kan, mau salah, mau benar, siapa yang memarah sama dia, kan? Ini untuk saran bagi para pemirsa, para audiens di Medkom. Apa kira-kira yang sangat diharapkan oleh Prof. Yusril dalam situasi seperti ini? Ya, kalau saran saya sih memang adalah ketepatan mengambil keputusan. Jadi, putusan itu memang harus cepat dan tepat. Artinya, kita kalau, ya, seperti penanganan kita terhadap COVID-19 ini kan memang tidak cepat awalnya. Agak lambat. Tapi setelah itu, kita harus mengambil keputusan yang tepat. Keputusan yang tepat itu, jangan sampai kita salah dalam mengambil keputusan. Sebab begini, saya sering merenung-renung banyak hal begitu ya. apalagi di puncak pimpinan ya. Itu, kalau salah mengambil keputusan di saat yang sangat genting, itu bisa berakibat fatal. Itu terjadi pada banyak orang ya. Dalam sejarah, kita lihat Napoleon ataupun Adolf Hitler ataupun Pungkarno ataupun Pak Harto gitu ya. Pada saat yang krisis memuncak, dia harus mengambil keputusan, dia ambil keputusan, keputusannya itu salah. Tiba-tiba, fatal. Ya, itu tragedi bagi seorang pemimpin. Mudah-mudahan tidak terjadi pada Pak Presiden kita ya. Mudah-mudahan beliau tetap tegar dan mampu mengatasi keadaannya. Baik. Terima kasih sekali Prof. Yusril Iza Mahendra yang sudah menyempahkan waktu. Dan kita berharap semua bahwa badai COVID-19 ini segera berakhir dan kita kembali bisa bernapas, kita bisa beraktifitas secara normal, tentu saja dengan kewaspadaan yang tinggi dan dengan evaluasi yang terus-menerus dilakukan agar kita bisa melakukan langkah secara. Tadi Prof. Yusril katakan cepat, tapi juga tepat. Baik, terima kasih Prof. Yusril atas bangunnya. Semoga nanti masih rela untuk kita hubungi lagi di sela-sela aktivitas berkebunnya. Nah, setelah ini biar supaya bisa cepat keluar dari rumah lah ya ini. Udah sebulan nih, lebih sebulan nih udah di rumah. Terkurung sekali Prof ya. Baik, terima kasih Prof. Assalamualaikum. Sobat Medkom, jangan lupa selalu like, share, komen, ketuk loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari program-program Newsmaker dan program-program medkom.id baik di website, maupun di YouTube atau di Facebook, di kanal-kanal kami. Terus ikuti newsmakermedkom.id kami masih punya banyak sosok-sosok yang lain, tokoh-tokoh yang lain yang akan berbicara baik tentang COVID-19 ini maupun dengan tema-tema yang lain lagi. Saya Abdul Kohar mohon pamit, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!